Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meminta para desainer batik untuk terus berkreasi agar bisa memperluas pasar luar negeri yang lebih besar sehingga mampu memperkuat kinerja ekspor. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka gelar batik Nusantara 2023. Pemirsa menurut Jokowi, saat ini Indonesia memiliki momentum yang baik untuk dimanfaatkan agar batik bisa kembali bangkit seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, berbagai acara internasional dan nasional sudah banyak diselenggarakan di Indonesia pasca pandemi COVID-19 menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pengrajin dan juga pengusaha batik untuk bangkit dan berkarya. Saat ini kita memiliki momentum yang sangat baik untuk kembali batik bangkit karena juga perekonomian kita juga tumbuh baik tahun lalu, kuartal pertama, kuartal kedua, dan kita harap tahun depan juga akan semakin baik pertumbuhan ekonomi kita. Dan juga berbagai internasional, berbagai internasional juga banyak, mulai banyak sekali diselenggarakan seperti juga pada hari ini, yaitu gelar batik Nusantara. Pengrajin dan pengusaha batik punya kesempatan yang sangat baik untuk kembali bangkit lagi, berkarya, berinovasi, dan saya mengajak kepada para pengrajin, desainer, pengusaha, pecinta batik, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.